Sebagai ibu kota, Jakarta sang kota metropolitan bertransformasi menjadi kota yang sibuk di sepanjang hari. Hilir mudik kendaraan padati jalanan tanpa hanti. Bukannya tak ada kebijakan mengatasi macet. Berbagai armada umum dikerahkan, mulai dari bus Transjakarta hingga angkutan kota. Namun macet masih enggan menjauh dari ibu kota. Kereta listrik pun jadi alternatif murah sekaligus bebas macet. Meski beragam cara telah dilakukan, namun penggunaan kendaraan pribadi dan berbagai kendaraan umum beroda masih belum bisa atasi kemacetan. Karena itu, kehadiran KRL pun menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih warga. Buktinya, penggunanya meningkat setiap tahun. Sempat berwajah kumuh dengan ratusan penumpang yang berhimpitan. Kereta listrik kini bersolek. Peron pun berubah bersih dan apik. Penghapusan KRL ekonomi juga membuat masyarakat mau tak mau naiki KRL ekonomi AC, atau akrab disebut komuter lain. Para komuter dari wilayah satelit Jakarta pun jatuh cinta dengan armada yang satu ini. Kenapa sih milih naik KRL dibandingin naik transportasi yang lain, mbaknya dulu mungkin? Kalau aku sih dari sepi waktu yang mbak, kalau misalnya elik kereta tuh, kalau misalnya pelitur-pelitur, kalau misalnya ditempat ke kampus tuh cuma 20 minit. Dan kalau misalnya naik kendaraan kayak misalnya mobil atau sebagainya, ya waktunya lebih lama gitu loh mbak, belum lancat, belum lagi kayak ada akut-akutnya pertem, ya lebih enak. Lebih enak. Kalau masnya sendiri kenapa milih naik KRL? Dari ongkos sama kenyamanan sih. Kan disini kalau jalan-jalan pasional itu kan cuma 2000-2000 tahun ke UDI, jadi penghapusan lebih sedikit sama KRL ini juga udah dibilang nyaman buat sebuah penghapusan. Para pecinta KRL atau disebut anak kereta, semakin tahun semakin meningkat. Penambahan penumpang mencapai nyaris 30% per tahun. Data terakhir menyebutkan tahun ini KRL mampu melayani lebih dari 250 ribu orang dalam sehari. Padahal pada tahun 2011, baru 121 ribu orang yang percaya dengan fasilitas umum yang satu ini. Direktur utama PT Kereta Komuter Jabodetabek, Muhammad Fadila, mengunggapkan akan ada terus penambahan fasilitas guna menghadapi potensi peningkatan penumpang di masa mendatang. Pak Padil boleh cerita gak sih, gimana sih sekarang keadaan penumpang KRL dari tahun ke tahun? Tren pertumbuhan penumpang KRL ya, dari tahun ke tahun itu memang signifikan. Sangat signifikan. Kalau tahun ini, kalau kita bicara data ya, data realisasi penumpang yang kami angkut, rata-rata di awal tahun kemarin, itu rata-rata penumpang kita di angka 690 ribu orang, sampai 720 ribu orang per hari. Antisipasi apa sih yang akan dilakukan KRL untuk menghadapi peningkatan selanjutnya? Kami terus membeli, menambah armada KRL-nya. Dengan adanya tambahan armada, dengan adanya relasi yang baru, setiap tahun kita menambah perjalanan. Menambah perjalanan di semua relasi. Headway juga semakin lama semakin pendek. Para pengguna KRL kini tak hanya warga kelas bawah, kelas menengah pun mulai melirik armada yang di tiap peronnya kini menyediakan lapangan parkir. Penambahan fasilitas pun jadi harapan. Menurut aku sih, kalau di stasiun Janda nih ya, kalau mereka naik mobil, pengen tambahin parkir mobil. Jadi di dalam KRL itu mungkin ada beberapa fasilitas yang harus ditambahin gitu, seperti toilet, itu kan penting. Di dalam KRL juga kan suhunya cukup rendah ya. Pengembangan terus dilakukan PT Komuter Line demi kenyamanan penumpang. Penambahan armada serta jalur baru rel KRL juga jadi prioritas, agar mampu mengurai kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Anissa Fikasari, Nugur Hantu Margo, melaporkan untuk NET.